Halo guys, di video kali ini saya akan buat video tentang bangunan sejarah dunia yang hanya tinggal lama Oke sebelum kita ke pembahasan, saya ingat kembali nih guys Jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe untuk pelanggan video saya selanjutnya Benteng BAM Benteng BAM adalah bangunan adew terbesar di dunia Terletak di BAM, sebuah kota di Provinsi Kerman, di Tenggara Iran Terdaftar oleh UNESCO sebagai bagian dari situs warisan dunia Benteng di Jalur Sutera ini dibangun sekitar 500 sebelum masehi Dan masih digunakan hingga 1850 masehi Keseluruhan bangunan adalah sebuah benteng besar di mana jantung peneluman ini terletak Tetapi karena bentuknya yang unik, yang membentuk titik tertinggi Keseluruhan benteng ini disebut Benteng BAM Pada tanggal 26 Desember 2003, benteng ini hampir seluruhnya hancur Karena sebuah gempa bumi berdampak pada sebagian besar BAM dan sekitarnya Beberapa hari setelah gempa ini, Presiden Muhammad Khatami mengumumkan bahwa benteng ini akan segera dibangun kembali Yuanming Yuan atau Istana Musim Panas Dalam banyak buku dikenal sebagai Yuanming Yuan Adalah komplek istana dan kebun 8 km dari kota Beijing Didirikan pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 Istana ini merupakan tempat tinggal kaisar dinasti Qing dalam menengani urusan pemerintahan Istana ini dihancurkan oleh tentara Britannia dan Perancis pada tahun 1860 Selama Perang Opium II Hingga kini hancuran istana ini dianggap sebagai simbol agresi asing dan penghinaan di Tiongkok Patung Buddha dari Bamiyan Patung Buddha dari Bamiyan dahulu merupakan monumen yang terdiri dari dua patung Buddha Yang berdiri dan diukir di sisi sebuah curang di lembah Bamiyan di tengah Afganistan Lokasi patung berada kurang lebih 230 km arah barat laut Kabul pada ketinggian 2.500 m Kemungkinan besar petung-petung ini dibuat pada abad ke-5 atau ke-6 Dan merupakan perpaduan klasik antara seni gaya Yunani dan seni Buddha Ketika Mahmud dari Ghazni menaklukkan Afganistan pada abad ke-12 Patung petung Buddha dan fresko-fresko tetap terlestarikan dari pengrusakan Walaupun begitu dalam kurang waktu bertahun-tahun para penggrusak simbol ikonoklas muslim Pada tahun 2001 Mahkamah Agung Taliban memutuskan bahwa semua patung di Afganistan Harus dihancurkan karena telah atau dapat menjadi berhala Hal ini didukung oleh keputusan dari 400 pemuka agama Afganistan Akhirnya pada tahun 2001 setelah bisa terlestarikan selama lebih dari 1.500 tahun Pemerintah Taliban mengeluarkan fatwa bahwa patung-patung ini adalah berhala Dan kemudian dihancurkan dengan dinamit dan tembakan tank Pada bulan marit 2001 kedua petun terbesar Buddha ini Hancur setelah usaha pengabuman secara intensif selama hampir 1 bulan Perpustakaan Alexandria atau Perpustakaan Iskandaria Adalah pernah menjadi perpustakaan terbesar di dunia Didirikan pada awal abad ke-3 sebelum Masihi Pada masa pemerintahan Potolemus II dari Mesir setelah bapaknya mendirikan kuil dan musai Pengaturan awal dilakukan oleh Demetrius Palarus Perpustakaan ini diperkirakan menyimpan sekitar 400 ribu sampai dengan 700 ribu naskah pada masa puncaknya Sekarang Bibliotek Alexandria dirismikan pada 2003 dekat lokasi di mana perpustakaan ini dulu berdiri Sewaktu bangsa Arab menaklukkan Mesir pada tahun 640 Perpustakaan Alexandria kemungkinan sudah tidak ada Para cendikiawan masih berdebat tentang bagaimana dan kapan tepatnya perpustakaan itu lenyap Ada yang mengatakan bahwa banyak isinya yang mungkin hilang sewaktu Julius Keeser membakar sebagian kota itu pada tahun 47 Masehi Apapun penyebabnya lenyapnya perpustakaan itu menyebabkan hilangnya segudang pengetahuan Lenyap pula ratusan karya penulis rama Yunani serta catatan tentang 500 tahun pertama sejarah Yunani Kecuali beberapa karya Herodotus, Thucydides, dan Sinavon Antara abad ketiga dan keenam Masehi Kota Alexandria sering mengalami kerusuhan, pertikaian, dan peperangan antara orang Yahudi, orang Kristen, dan agama lain Sehingga tak terhitung banyaknya naskah-naskah kuno yang musnah Terima kasih telah menonton!